Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupenha untuk jilin 6C. Mari kita buka buku halaman 147, yaitu tema 7, latihan soal sub-tema 2, mulai dari mulatan PPKN. Nomor 1 berikutnya tidak termasuk makna nilai persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga adalah B, berhak memberikan pendapat. Nomor 2 melakukan musyawara untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keempat. Nomor 3 seorang pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Nomor 4 cara pengambilan keputusan sesuai sila keempat Pancasila dalam melalui musyawara untuk mencapai mufakat. Nomor 5 tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap siapa saja. Yang kedua, rajin menabung. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Kita lanjut ke bahasa Indonesia, bacalah kutipan teks pidato berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. Setelah dibaca, kita lihat nomor 1. Kutipan teks pidato tersebut merupakan bagian A, yaitu isi pidato. Nomor 2 isi dari kutipan teks pidato di atas adalah Dengan membaca buku, wawasan kita akan semakin bertambah. Sempatkan waktu membaca buku setiap harinya walaupun hanya 15 menit. Nomor 3 tujuan dari pidato di atas adalah agar masyarakat mau membaca buku. Nomor 4 tuliskan bagian-bagian dari teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, kalimat pembuka. Yang ketiga, isi pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Dan yang kelima, salam penutup. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tuliskan isi dari bagian penutup pada teks pidato. Mari kita budayakan membaca buku. Dengan membaca buku, akan sangat bermanfaat untuk dapat meraih cita-cita setinggi langit. Demikianlah yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Sekarang kita ke muatan SBDP. Nomor 1, perhatikan nama-nama tari daerah berikut. Ada nama 5 tari di situ. Yang termasuk tari berpasangan. Adalah nomor A1, 2, dan 3. Nomor 2, tari japin merupakan tari berpasangan yang berasal dari daerah Riau. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang tari berpasangan? Nomor 4, tuliskan properti yang dikunakan pada tari serampang 12. Yaitu sapu tangan berwarna cerah. Sekarang kemuatan IPS nomor 1 contoh kerjasama ACM di bidang pendidikan adalah C, pertukaran guru dan pelajar. Nomor 2, International Rice Research Institute. Nomor 3, pengadaan penelitian bersama antar universitas di ASEAN merupakan bentuk kerjasama ACM di bidang pendidikan. Nomor 4, tuliskan 3 kerjasama ACM di bidang pangan. Yang pertama, ekspor dan impor komoditas pangan antar negara-negara anggota ACM. Yang kedua, penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri di Palembang. Yang ketiga, didirikan IRRI International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar memiliki ketahanan pangan. Lanjut ke muatan IPA. Nomor 1, membersihkan tubuh secara teratur bertujuan untuk Jawabannya menghindari bau badan, badan menjadi bersih dan juga terhindar dari penyakit. Nomor 2, kita tidak boleh menggunakan handuk milik orang lain. Tujuannya, untuk menghindari penularan penyakit. Nomor 3, tuliskan jenis-jenis makanan yang baik bagi seseorang yang memasuki masa pubertas. Yaitu buah-buahan, selmaikor, serta lauk-lauk yang mengandung tinggi protein. Nomor 4, tuliskan tindakan yang tepat untuk menjaga kebersihan kamar mandi di sekolah. Yaitu rutin membersihkan bak mandi, tidak membuang sampah ke dalam kloset, menyikat lantai kamar mandi setiap hari, dan membersihkan saluran pembuangan air dengan rutin. Nah demikian video pembahasan itu hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!